Masa ini mau dikata segini? Ya tapi jangan dibuka dulu. Belum lama ini media sosial kembali dihebohkan dengan video rekaman kurir yang mengalami tindakan tak menyenangkan dari pembeli online. Kurir tersebut dimaki-maki oleh ibu-ibu lantaran isi paket tidak sesuai dengan pesanan. Hal tersebut diketahui dari unggahan video akun TikTok at Espo Cimanis. Si pembeli wanita ngamuk karena isi paket tak sesuai. Sang suami yang mengetahuinya juga malah marah-marah kepada kurir. Sementara sang anak terdiam dan bingung tidak berkata-kata. Pembeli tersebut meminta barangnya dikembalikan, sementara paketnya sudah dibuka. Si kurir pun berusaha untuk tenang dan menjelaskan bahwa paket cot yang sudah dibuka tidak bisa dikembalikan. Namun emak-emak itu lagi-lagi tak mau bayar karena tidak sesuai dengan pesanan. Saya nggak mau bayar, itu tidak sesuai dengan pesanan, kata wanita tersebut memarahi si kurir. Kurir paket itu pun kembali menegaskan kepada pembeli cot tersebut, jika tidak sesuai dan mau komplain harusnya tidak dibuka. Kalau tidak sesuai jangan dibuka bu, kata kurir tersebut. Emak-emak itu meminta si kurir mengembalikan paketnya ke tempatnya. Dia nggak mau tahu bahwa paketnya harus dikembalikan ke penjual barang itu. Kembaliin ke tempatnya, saya nggak mau tahu, kata pembeli itu. Ketika si kurir memegang paket cot yang telah dibuka oleh pembeli tersebut, ternyata isinya satu sacet soklin. Kok saya diomelin, saya cuma kurir pengantar, ujar si kurir paket. Dalam keterangan video tersebut, kejadian tersebut terjadi pada Rabu, tanggal 1 Maret tahun 2023. Kurir mengalami tindakan tidak manusiawi oleh pembeli paket cot. Kejadian sore tadi yang saya alami tanggal 1 Maret tahun 2023. Seorang ibu menolak pesanan cot yang sudah dibuka bungkusan, packing,nya dan memperlakukan saya secara tidak manusiawi. Dengan cara melempar paket tersebut, membuang ke arah saya, dan mengusir secara konteks fisik yang bisa dikatakan ke arah kasar, keterangan dalam video tersebut. Ia pun berpesan kepada pembeli paket cot untuk menghargainya sebagai kurir pengantar paket. Jikapun menolaknya, seharusnya menggunakan kata-kata yang enak didengar. Saya cuma pengantar paket jadi tolong hargai pekerjaan saya walaupun menolak tolong dengan kata lisan yang enak didengar dan tidak membuka paket sebelum membayar, tutupnya. Buk, kalau ada paket jangan dibuka dulu. Nah itu ada dibuka, bu, namanya. Ya saya maksudnya jadi nanggung, bu. Loh, maksud saya jadi salahin? Telepon kemana, bu? Loh, bapak kalau mau komplen, enggak gini, bu. Saya jelasin, ibu kalau komplen itu jangan ke saya, komplennya ke sana. Kalau mau apa kalau tidak membayar? Nah bukannya gitu, bu. Saya juga. Tapi kalau tidak sesuai jangan dibuka, bu. Udah dibuka, bu. Lah kok begitu? Saya udah pernah kayak gini, saya bayar, besok tukar nggak bisa. Tapi ibu paketnya sudah dibuka. Ya karena ibu sudah buka. Pembalian, ya. Pembalian. Oh begitu sih? Jadi saya yang tanggung jawab? Gila, terserah. Aku maunya apaan? Maunya ini dibayar apa? Ambil, ambil. Kok saya di OML? Saya cuma kurang pengantar. Ya, tapi jangan dibuka. Aku saksinya tadi. Ya Allah. Belum ada 21 menit. Ya, karena kamu ambil duit ke sana. Ya Allah. Iya, tapi jangan dibuka, Bapak, Ibu. Oh, nih. Jadi kayak gini nih. Mosok, kita cuma pengantar. Kita disalahin. Ya, kamu ngantar di sana. Saya emang penjual, Pak. Saya bukan penjual. Kamu telusut lagi. Barang dari mana? Barang ini, saya dari JNT. Saya pihak JNT. Saya cuma ngantar paket, Pak. Kembalikan di JNT. Tapi udah dibuka, Pak. Ini, saya tetap lagi. Asya Allah. Tadi masih ada semua. Tadi emang putawan itu. Cuman tidak tahu. Ya, begitu ya. Begitu loh siapu kamu. Saya diomelin. Saya udah nungguin. Astagfirullahaladzim. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. 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 Terima kasih.